Oke teman-teman, ketemu lagi di Studio 89ZJ. Oke, kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan membuat tutorial cara membuat piring ya teman-teman. Jadi bagaimana langkah-langkah cara membuatnya, simak video ini sampai habis, jangan di skip, dan selamat mencoba ya teman-teman. Jadi ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Blender. Jadi kita menggunakan Blender versi 4.1.1, ya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah. Nah, kemudian teman-teman, ini ada kubus kecil, ini ada tampilan defaultnya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menampilkan terlebih dahulu untuk screencast key-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tekan huruf N di keyboard, N. Nah, kemudian di sini akan muncul tabs ya, screencast key. Oke, teman-teman klik, kemudian di sini centang, klik, nah kemudian teman-teman di sini akan muncul logo mouse ya. Jadi nanti kalau teman-teman mengklik mouse-nya, maka di sini akan terlihat tombol My yang di-click, itu seperti itu. Oke, nah kemudian karena kita akan membuat piring, untuk kubusnya kita hilangkan aja teman-teman. Kita delete, kemudian kita masuk di add mesh, kemudian kita pakai yang silinder. Oke, seperti ini. Oke, kita tekan angka 1 untuk tampilan depan, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tekan S, scale, reset. Ya, ini untuk mengatur ketebalannya. Oke, seperti ini. Lepas. Nah, kemudian kita masuk di edit mode. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang face. Klik yang sini. Kemudian kita tekan S, scale. Kemudian kita tarik, seperti ini. Oke, kita lepas. Kemudian klik. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah muncul seperti ini. Teman-teman bisa klik kanan. Delete face. Oke. Sekarang tampilannya sudah seperti ini, teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, kita selanjutnya adalah pilih face yang bawah. Face. Tekan E. S. Nah, kita tarik seperti ini, teman-teman. Oke, kalau sudah. Lepas. Klik kiri. Oke. Oke. Jadi, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita pilih bagian ini, teman-teman. Jadi, rencana bagian ini kita extrude ya. Kita tinggikan. Kita pilih face-nya. Oke. Mungkin teman-teman nanti tahu cara milih secara all. Bisa di-info ke kita ya, biar kita sama-sama belajar. Sementara, saya pakai versi manual dulu. Biar teman-teman tahu secara versi manualnya. Oke. Sudah terpilih semua. Kemudian, teman-teman. Tekan E. Extrude E. Kemudian tarik. Oke. Seperti ini. Nah. Kalau sudah seperti ini. Oke. Sudah seperti ini, teman-teman. Kemudian masuk di modifail. Kemudian generate. Pilih yang solidify. Oke. Untuk ketebalannya silahkan diatur. Seperti ini. Oke. Kita pilih object mode. Kemudian klik kanan. Shades mode. Seperti ini, teman-teman. Oke. Biar garis-garisnya ini tidak mengganggu. Kita bisa. Non-aktifkan ya, teman-teman. Flore. Semua X, Z juga bisa kita matikan. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin kita tambahin. Biar lebih terang, teman-teman ya. Oke. Kemudian plane. Kita scale. Kesumbuh X, sumuh Z. Oke. Seperti ini. Ini untuk menggerakkan. Oke, kita kasih naik. Tekan G. Kemudian sumuh Z. Nah, kita naikkan disini. Seperti ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya. Oh iya, untuk memperbesar tampilan. Teman-teman bisa scroll ya. Scroll di mouse. Oke. Mungkin kita bisa buat warnanya. Warnanya kita coba buat. Base color. Color. Silahkan dipilih warnanya. Misal ini. Seperti ini. Ini juga bisa di. Kuatkan warna lagi. Kita masuk di material library. Fx ya, teman-teman. Select library. Sample material. Ini bisa dipilih. Kita perlu labor ya. Oke. Disini ada. Anodition. Kepleh. Seperti ini. Kemudian ada basic. Seperti ini. Kirinya seperti ini. Atau ini. Atau ini. Atau ini. Supaya keramik. Nah, ini nanti teman-teman silahkan disesuaikan saja. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti ini. Mungkin kita piringnya. Tambah lagi ya jumlahnya. Kita copy aja. Control C. Control V. Kemudian tekan G. Geser. Ya, ada dua. Geser ke sumbu Z. Seperti ini. Atau X. Nah, seperti ini. Kita piringnya ada dua. Yang satu kadang-kadang kita ganti warna yang semisal. Seperti ini. Atau kita ganti lagi warnanya juga bisa. Seperti ini. Oke. Ini kita copy lagi. Control C, control V. Kemudian geser ke sumbu X. Kata-kata. Nah. Oke. Kita coba ganti warna lagi. Ini silahkan ya teman-teman untuk mencobanya. Nah. Seperti ini. Control C, control V. Control G. Geser ke arah sumbu Y. Oke. Kemudian lagi. C, control V. G, G. Oke. Kita buat empat teman-teman. Ini silahkan dibuat warna yang berbeda. Kemudian. Kemudian. Terima kasih. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai untuk pembuatan pilingnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Silahkan berkreasi di Blender dan semoga selalu menjadi profesional. Sampai jumpa.